Ya kanamizajuha kafura, aynan yashrabu biha ibadullahi Silakan Bismillahirrahmanirrahim Hel atar ala linsan hiinun min atdahri lem yakun shay'an magkura Ina khalqna linsan min mutfati amshagin nabtanihi fajajalnaahu sami'an basiira Ina hedeynaahu sabiil imma shakira wa imma kafura Ina a'tadna lalkafirin selaasila wa aglalaan wa sariira Ina al-abhar yashrabun min kahsin kan mizajuha kafura Ina yashrabu biha ibadullahi yufajirunaha tafjira Yufuun bin nadhri wa yakafun yawman kan sharru mustakira Weyutahimun alt-taham ala hubbihi miskiina wa yatiima wa asira Ina ma nutahimukum niwajahillahi la nuridu min kim jazaaan wala shukura Ina lakafu min rabina yawman abusaan qarira Fawakahum Allah sharr ذلك اليوم Walakahum nazwataan waturura Wajazahum bima sabaru jennaan wa harira Mutakiyin fihaa ala al-arāik La yarauna fihaa shamsan wala zamharira Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat kutufuha tadliila Sadakallahul adzim Allah marham nabil quran Fawaz dan mama tercinta dari Palembang Wah Masya Allah boleh tepuk tangan dong untuk peserta terakhir kita luar biasa ya Allah Fawaz berani ambil maskernya Itu ya buah dari sebuah ketenangan Kemampuan akhirnya keluar dengan maksimal Menurut saya Tapi gak tau dengan Dewan Juri Bersiap ya mama Takutnya takut harus kita lalu bersama ya Fawaz siap menerangkan kemampuan Juri Insya Allah selamat Karena bila Baik yang pertama Masya Allah Saya lihat disini kekompakan dari Fawaz dan mama Dan sepertinya Fawaz Burunya adalah ibunya ya Belajar irama ngaji dari mama Bisa sendiri Oh iya justru mama yang ngikutin Fawaz Eh betul mah Iya ternyata Masya Allah luar biasa ya Kita melihat disini kekompakan yang luar biasa Dan ternyata Siapa? Mamanya yang belajar dari Fawaz iramanya Masya Allah Namun untuk Fawaz mungkin dari segi gunnah Ya gunnah Gunnah ketika nun sukun ketemu huruf kaf Maka yang keluarnya bukan mal Tapi meng Ya jadi seperti suara ing Jadi apa namanya suaranya agak tajam dikit Itu namanya kalau dalam bahasa Arab gunnah syarida Jadi ketika nun sukun ketemu huruf kaf atau huruf kaf Yaitu gunnahnya gunnah syarida Tidak boleh kita menyamakannya dengan nun sukun ketemu huruf tak Seperti kun tum Nah tadi Dek Fawaz membacanya Maka innal aburara syarabuna Mika siyakan Enggak harusnya Mika siyakan Khusus huruf kaf dan kaf Iya khusus untuk kaf dan kaf Jadi ketika melafalkan apa namanya Huruf teju seperti ini Terus Huruf dal Huruf dal juga untuk mama dan juga Dek Fawaz Jangan da Dia bukan da Tapi dia da Lebih soft dan tidak terlalu dihentak Da itu terlalu kenceng Tapi da Dan juga kalau da itu Lidahnya terlalu mundur Harusnya dia lebih mendekati ke depan Da Da Kalau da Da ke belakang Kalau da Da lebih soft atau lebih wajib ke depan Ini sebenarnya dari segi penyempurnaan ya Terus juga Fawaz Ketika tadi membaca Walaqahum nabraten Harusnya tadi Mungkin tadi sudah Sudah merasa ya Tanya tadi agak sedikit tebal Seharusnya Lebih tipis lagi Saya yakin Masya Allah Kemampuan adik Fawaz dan mama Masya Allah Bisa diperkembangkan lagi Mudah-mudahan nanti Selesai 30 juznya Nanti insya Allah Saya rasa Kemampuan untuk pengambilan salatnya luar biasa Insya Allah Waalaikumsalam Emma Fawaz sekarang sudah hafal berapa juz? 15 15 juz Alhamdulillah Yaudah kalau gitu Mama terima kasih Silahkan kembali ke tempat Assalamualaikum Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih.